Beni Wenda, tokoh pejuang West Papua Merdeka dengan jalan damai, diplomasi dan lobi politik yang bermartabat dan terhormat. Beni Wenda sudah sejajar dengan Nelson Mandela, Admiral Lord Nelson, Prof. Christopher Brown, Philip Pullman, Leslie Dewus, Del. Kurung Tutup, oleh Gembala Dr. Socrates S. Yoman, Ma. A. Pendahuluan. Bagi para penguasa kolonial Indonesia yang menduduki dan menjajah rakyat dan bangsa West Papua, Beni Wenda adalah seorang buronan kejahatan. Tetapi, Brigadir Jenderal Paul Raziman Tarigan waktu menjadi Wakapolda Papua tahun 2001-2002 pernah menyatakan kepada saya di ruang kerjanya dengan mata iman dan mata hati sebagai orang Kristen sejati seperti ini. Paso Crates, lindungi Beni Wenda. Dia pemimpin dan pejuang yang benar. Dia mempunyai visi politik yang jelas. Setiap kata-kata yang keluar dari hatinya. Ia tidak berpura-pura dan tidak omong kosong. Sementara berita hoax yang diproduksi penguasa melalui Kapolri Jenderal Paul Tito Karnavian, kini, Menteri Dalam Negeri, yang disampaikan dalam upaya menggelapkan dan membelokkan akar persoalan rasisme dan upaya kriminalisasi Beni Wenda pada Agustus-September tahun 2019 sebagai berikut. Jadi apa yang terjadi saat ini dan di luar, itu semua yang desain, dirancang oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu saya kejar. Kita sudah tahu nama-namanya. Kami akan tegakkan hukum sama mereka. Karena sebagian mereka terus bermain seperti ini. Ia, mengorbankan masyarakat ke depan berbenturan dan mereka-mereka bermain tangan bersih, tidak, kita tahu. Ini akan terus terjadi, kalau kita tidak akan bergerak keras, tegas, menegakkan hukum dengan cara-cara hukum pada mereka. Kami akan, tolong dicatat itu, teman-teman. ULMWP dan KNPB bertanggung jawab atas insiden. Saya akan kejar mereka. Dan mereka juga produksi hoax-hoax itu. Teman-teman wartawan di Papua faham. Beni Wenda main. Ya, mereka ini mau mengejar apa? Mengejar dalam rangka tanggal 9 September itu ada rapat komisi HAM di Jenewa. Jadi bikin rusuh supaya ada suara. Tanggal 9, tanggal 23, tanggal 24 September ada sidang majelis umum PBB. Di situ nanti semua negara-negara bisa menyampaikan pandangan-pandangannya. Tapi tidak ada agenda mengenai Papua. Tapi sengaja bola dilempar. Ada beberapa unsur internal. Ya, beberapa, ada satu, dua negara didekati untuk supaya nanti angkat isu itu supaya bikin rusuh di sini. Tapi kasihan, mengorbankan masyarakat. Nanti Tuhan yang membalasnya. Ya, ingat. Pembakaran, adanya korban, adanya meninggal akan dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan yang maha kuasa. Itu, tujuannya itu. Tidak ada yang lain. Siapa yang bermain? Beni Wenda. B. Pengakuan internasional perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa West Papua. Komunitas global mengakui, menerima dan menghormati Beni Wenda adalah yang terpandang sebagai pahlawan sejati bangsa West Papua. Ini diakui oleh wali kota Oxford, Craig Simons dan juga anggota Partai Hijau dan seluruh lintas partai politik. Simons mengakui, Beni Wenda telah memberikan dampak positif secara global melalui kampanye untuk membebaskan West Papua dari Indonesia. Pemimpin kemerdekaan West Papua, Ketua ULMWP, Mer. Beni Wenda dihormati sebagai salah satu pemimpin berpengaruh yang mengubah wajah dan memberikan kontribusi positif secara internasional. Beni Wenda menyamai beberapa tokoh berpengaruh yang pernah menerima penghargaan dari Freedom of Oxford. 1. Admiral Lord Nelson pada 22 Juli 1802. 2. Derat, Horn, Arthur Anesti, Fiskon, Valencia pada 6 Desember 1900. 3. Rear Admiral Sear Reginald Tirwitt pada 2 Februari 1909. 4. Admiral of the Fleet Sear David Beatty pada 25 Juni 1909. 5. Field Marshal Sear Douglas Haig pada 25 Juni 1919. 6. Frederick Simons pada 11 Agustus 1924. 7. Arthur Kev pada 21 Oktober 1925. 8. The Rev. He. Salter pada 3 Maret 1930. 9. Sir Michael Shatler pada 18 Mei 1931. 10. Sir Hav Hael pada 23 Maret 1932. 11. Benjamin Rowland Jones pada 4 September 1942. 12. Derat, Horn, William Morris pada 15 Januari 1951. 13. Robert.